Sebagian korban kecelakaan bus Mustika Mega Utama yang membawa 26 penumpang yang akan berangkat siarah ke Cigundul, Cikalong, Cianjur, Jawa Barat menabrak sebuah tebing setinggi 10 meter sebelumnya dirawat di RSUD Cimacan, telah dipindahkan ke RSUD Cianjur. Dan untuk pengetahuan informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rafki Hidayat yang saat ini berada di Cianjur, Rafki hingga saat ini berapa jumlah korban kecelakaan bus yang menabrak tebing di Ciloto. Berapa korban sewas dan berapa korban selamat. Ya Visi dari data yang kami kumpulkan terdapat sebanyak sekitar 17 orang korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini, di mana 17 korban tersebut telah diidentifikasi seluruhnya dan telah dibawa oleh keluarganya masing-masing. Selain itu sebanyak 11 korban luka ringan yang semula dirawat di RSUD Cimacan juga telah kembali pulang ke rumahnya di kawasan Cikemang. Dan tempat saya berada saat ini yaitu di RSUD Cianjur, semula terdapat sekitar 28 korban luka berat, di mana luka berat ini didefinisikan sebagai korban luka patah tulang, kemudian ada juga luka benturan di kepala. Namun tadi kami mendapatkan informasi dari RSUD Cianjur ini yaitu Diki mengatakan bahwa sebanyak 4 orang korban telah dipindahkan ke RSUD Ciawi Bogor, di mana pemindahan ke RSUD Ciawi Bogor ini dengan alasan karena lebih dekat ke kawasan Cikemang, ke kawasan rumah korban. Namun karena di Ciawi tersebut tadi juga rumah sakitnya penuh, kemudian korban akhirnya dipindahkan ke RSUD Ciawi Bogor. Dan selain 4 korban ini nantinya korban-korban lain yang masih berada di RSUD Cianjur ini, sebanyak 24 orang korban luka berat sisal lainnya juga akan seluruhnya dipindahkan ke RSUD Ciawi Bogor secara bertahap. Dan banyak pihak yang bertanya-tanya bagaimana keadaan supir, di mana supir. Tadi kami mendapatkan konfirmasi dari Kapolres Cianjur, AKBP Agustri yang mengatakan bahwa supir dari bus Mustika Mega Utama ini juga dirawat di sini, namun belum bisa mendapatkan, belum bisa dimintai keterangan begitu. Dan tadi AKBP Agustri juga menyatakan penyebab dari kecelakaan ini sebenarnya adalah karena, ini berdasarkan hasil olah TKP adalah karena out of control dari supir. Ada beberapa penyebabnya, menurut Agustri yang pertama adalah karena ketika pukul 11.30 tadi kabut tebal, dan tadi kami ketika sore hari menuju ke sini juga kabut tebal menyelimuti kawasan Ciloto di sana tadi, dan selain itu posisinya adalah jalan menurun, dan karena ada tebing dan juga ada jalan yang berlubang, sehingga supir dinilai oleh pihak kepolisian membanting setir begitu. Dan AKBP Agustri juga mengatakan ada kemungkinan supir dari bus Mustika Mega Utama ini akan ditetapkan sebagai tersangka, alasannya salah satunya adalah karena kelalaian. Mengapa lalai? Karena kami tadi sempat melihat bahwa kapasitas dari bangku bus tersebut adalah sebanyak 55 atau 58 kursi menurut ketanggungan polisi, namun berdasarkan hasil data yang diimpun oleh kepolisian, jumlah dari orang yang berada di bus tersebut ketika kecelakaan terjadi mencapai 70-an orang. Begitu pernyataan dari pihak kepolisian. Dan kejadian ini sebenarnya fesil juga pernah terjadi di tempat yang serupa di Ciloto ini pada tahun 1999 dan juga mengakibatkan sebanyak 59 orang meninggal dunia pada tahun 1999 ini. Sehingga yang diharapkan oleh pihak kepolisian adalah berbagai koreksi dan juga diharapkan oleh warga masyarakat agar mengenai jalan yang rusak dan juga lebih harapan kepada supir untuk lebih strik atau lebih ketat dalam menjalankan dan mengangkut penumpang juga lebih diutamakan. Demikian untuk sementara kembali.